Intro Hai guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Oke, kali ini aku mau buat tutor Cara menambahkan assistive touch Atau bola pintas di HP Android Biasanya kan kalau bola pintas itu Adanya di HP iPhone Nah, disini aku mau buat tutornya Gimana caranya menambahkan ke HP Android Caranya gampang banget Kalian cukup perlu Satu aplikasi tambahan Dan aplikasinya ada di Play Store Kalian tinggal download aja Oke, sebelum lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe ya Dan nyalain loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi Setiap aku upload video terbaru Terima kasih Oke guys, kita mulai aja Kita buka Play Store Kemudian kita cari assistive touch Untuk Android Kita pilih yang kedua, yang Pro Kemudian kita install Lalu kita buka Setelah itu kita aktifkan assistive touch Kita aktifkan Kemudian kita langsung diarahkan ke jendela apung Kita aktifkan juga assistive touch Kita aktifkan Sebentar ya, ada iklan Nah, setelah itu kita bisa Mengaturnya Disini ada banyak settingan-settingannya Kita atur aja bareng-bareng ya Oh ya guys, aku belum masih tahu Nah, kalian bisa lihat ya Ada lingkaran yang kotak itu Di sebelah kanan Ya, layar belah kanan Itu tuh assistive touch-nya Udah aktif guys Tadi kan kita udah ngaktifin Di jendela apungnya juga udah aktif Jadi memang Itu udah otomatis langsung Mengapung guys Jadi kita tinggal Mengaturnya lagi disini Bisa atur Dari bola pintasannya Kita bisa atur Pintasan apa Yang akan kita terapkan disitu Atau kita mau ganti Warnanya Atau Dari backgroundnya Gitu loh guys Nanti kita atur aja Barang-barang ya guys Nah, kalau kita klik yang Single tap dan double tap Itu isinya sama aja Cuman bedanya tuh Kalau single tap itu Maksudnya kalau kita Nge-tap satu kali Itu bakal muncul apa Dan kalau nge-tap dua kali Itu bakal muncul apa Kita bisa atur disini Kalian bisa milih Atau Kalau misalnya yang satu tap Mau pemberitahuan Atau kamera Atau apa Kalau yang double tap Kalian mau yang Mengunci Atau tampilan depan Atau menu layar Gitu loh guys Nah, di custom menu ini Kalian bisa mengatur Kan kalau di assistive touch Bola pintas kan Tampilan seperti ini Kalian bisa ngatur Mau Postnya dimana aja Apa aja isinya loh guys Disini Kalian bisa aturnya sendiri Ada banyak pilihannya Disini lengkap banget ya Kalian bisa milih sendiri Bisa atur sendiri Nah, disini Kita langsung ke warna Aku mau ubah ke warna Yang merah muda Pink ya Nanti kita cek Apakah bener Backgroundnya Akan berubah menjadi Warna Pink Oke, jika udah Kita langsung aja Scroll ke bawah Kita atur lagi Nah, disini Aku milih yang icon Aku mau ngatur yang icon Nah, disini tuh iconnya Maksudnya tuh icon Dari bola pintasannya Yang ada di layar Yang mengapung loh guys Kalian bisa masang Seperti yang emoticon-emoticon ini Wah, cantik-cantik banget loh guys Kalau aku sih Mau yang biasa aja Nah, disini tuh Ada display settingnya Maksudnya Bola pintasannya itu Mau diperbesar Atau diperkecil Itu bisa Kelihatan loh guys Disitu Kalau diperbesar Atau kalau diperkecil tuh Nah, di screen recording setting ini Tinggal klik Lalu kita izinkan aja Nah, disini Kalian bisa ngatur sendiri Ada custom menu Atau yang lainnya Kalian bisa ngatur Bisa pelajari sendiri Kita langsung kembali aja Kita cek Ke layar depan ya Kita cek Bola pintasannya Seperti apa Oke Oke, kita klik bola pintasnya Oke guys Kayak gini Tampilan dari bola pintasannya Backgroundnya juga warna pink Udah aku ubah Nah, jika kalian mau ngeditnya lagi Kalian tinggal lari ke pengaturan yang ada di bawah nih Nah, kemudian Kalian akan diarahkan ke aplikasi Assistive Touch-nya Kita ubah aja Backgroundnya ke warna abu-abu Seperti iPhone Kita ke menu color lagi Oke, tinggal kita klik aja Kemudian kita klik yang warna abu-abu Nah, kita langsung kembali Kemudian kita cek aja ya guys Oke guys Backgroundnya udah berubah Menjadi warna abu-abu Oke guys Segitu saja video tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalain loncengnya juga Agar kalian dapatkan notifikasi Setiap aku upload video terbaru Terima kasih See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax